Terima kasih Nyai Datuk masih bersama dobrak malam. Pasca Tegulenge seko mobil yang ngangkut minyak di jalan lintas Sumatera Kota Sarolangun minggu subuh. Waktu selasa sore, Lom juga ada yang ngakui sebagai pemilik kendaraan tersebut. Pemilik mobil lari diduga takut dikenakan proses hukum. Pasca kecelakaan mobil pembawa minyak mentah yang terjadi pada minggu pagi di wilayah jalan lintas Sumatera yang berada di Kota Sarolangun. Hingga kini kok belum ada orang yang mengaku sebagai yang punya mobil itu. Kasat lantas Mapolres Sarolangun AKP Abdul Jalil Sida Butar mengatakan. Pasca kejadian kecelakaan tersebut, pihak mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa supir mobil dilarikan ke rumah sakit. Namun sesudah dicek ke galo-galo rumah sakit yang ada di Kabupaten Sarolangun, tidak ditemukan adoe pasien yang baru masuk akibat dari kecelakaan tersebut. Karena Lom juga ada yang mengakui sebagai pemilik mobil tersebut. Kasat lantas sudah berkoordinasi dengan pihak Satreskrim Mapolres Sarolangun untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Informasi dari pemilik mobil yang sangat diperlukan untuk mengetahui pekaro Tegulenge mobil pengangkut minyak yang diduga ilegali kok. Untuk minyak tentu kita perlu pendalaman lagi ya. Nanti kami juga bawa koordinasi dengan Satreskrim, minyak ini jenisnya apa, terus berasal dari mana. Karena sekarang memang kita sangat mengharapkan sekali bisa dapat keterangan dari pengemudi.